Intro Halo science seekers kembali berjumpa bersama saya Denny Darko Tidak ada yang namanya mistri yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti Igun dan Ayu Ting Ting Ini gak hentinya dibicarakan oleh semua orang Dan banyak yang masih berharap kalau udahlah kenapa gak sama Igun aja Karena kayaknya memang hanya Igun yang mengerti Ayu Ting Ting Nah di luar pemberitaan apapun tentang Ayu yang memang kontroversial Ini saya menemukan fakta dari tayangan saat terjadi sebuah di talkshow Bronis TransTV Ini ada Deddy Corbusier, Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting, dan Ruben Onsu Nah disitu ada pengakuan dari Ivan Gunawan bahwa dia ini sudah menyukai Ayu sejak pandangan pertama Kita akan lihat lagi sebenarnya kalau boleh di breakdown ini ada apa sih diantara mereka ini Dan kalau saya lihat disini The Devil ini menceritakan tentang bagaimana Ya namanya manusia ya Seharusnya manusia ini gak boleh suka dan gak suka Tapi saya akan ceritakan sesuatu yang akan membuat Ivan Gunawan ini marah Dan dia mengatakan bahwa dia ini Ini kalau gue ngomong nih seluruh Indonesia ini akan berantakan Nah jadi kalau saya pikir Ivan berusaha untuk menunjukkan dengan serius apa yang dimaksud olehnya Jadi kalau dilihat disini Ivan Gunawan ini gak suka sesuatu yang dibuat-buat dan hanya karena permintaan netizen Jadi kalau saya lihat disini bahwa dia ini cenderung orang yang ngomong apa adanya Dia gak mau menutup-menutupi sesuatu dan menjalani kehidupan yang tidak dia inginkan Dan dia mengatakan bahwa Ayu Ting Ting ini itu sudah tahu tentang hal itu Dan Ayu sudah mengetahui kehidupan Ivan Ivan pun juga sudah mengetahui kehidupannya Ayu Jadi kalau buat saya yang melihat ini Seakan-akan kayak yang yaudah mereka ini sebenarnya sudah melebihi teman Dan sudah saling merasa klop satu sama lain Tapi ya mereka gak pengen menikah atau dalam satu hubungan ikatan cinta gitu loh Nah yang dilihat disini ada satu hal yang disampaikan oleh Ivan yang menarik Itu adalah ada gerbang yang tidak mungkin dilewati oleh Ayu Jadi ada sesuatu disini dikatakan bahwa gerbang ini gak akan bisa dimasukin oleh Ayu Ting Ting Gerbang apa dia tidak jelaskan Tapi yang pasti disini sepertinya dia memang memiliki batas tertentu Yang sampai di titik ini dia dan Ayu akan bisa lakukan Lebih dari itu dia tidak akan bisa lakukan Tetapi dia memang sangat sayang, care dan benar-benar peduli Dan ingin melindungi sosok kayu Ting Ting ini tadi Dan memang kalau dikatakan lagi bahwa Orang mungkin akan penasaran, bingung dan sebagainya Tapi Ivan Gunawan lebih pilih menyembunyikan ini Dan mengatakan bahwa empati dan simpati saya Empati-simpatinya dia Ini ditunjukkan saat kamera itu off Jadi dia ingin mengatakan bahwa Kalau kamera off gue empati dan simpati kok dengan Ayu Dan saya pikir itu benar adanya Karena saya juga ngalamin Saya pernah juga menjalankan satu acara yang setiap hari ini Ketemu sama mereka berdua Dan saya lihat mereka berdua ini memang memiliki kedekatan itu tadi Dan kalau ditanya lagi disini Ayu Ting Ting ini kayak Ini yang Ivan sampaikan itu tadi Kenapa sih Ayu Ting Ting ini selalu Dilihat orang itu di negatifnya terus Jadi Ayu Ting Ting ini selalu tersudutkan Image-nya ini selalu dianggap Yang negatif Kayak kartu ini orang itu selalu melihat Negatifnya Ayu itu lebih sering banyak diceritakan Dibanding hal positifnya Nah apakah karena Ayu ini Seseorang yang terus kemudian Gagal dalam pernikahannya Terus menjadi seorang janda Sehingga sering dibicarakan seperti itu Karena biasanya kalau di Sebuah perkampungan kan Kalau janda gitu kan Suka dianggap Ya itu tadi lah Oh ini nanti ganggu Keluarga ini dan sebagainya Padahal dia gak melakukan sesuatu yang Seperti itu gitu Nah ini jadi hal yang juga Di apa ya Kalau dibilang itu Disayangkan oleh Ivan Gunawan Dalam talkshow itu tadi Dan kalau dikatakan disini Ivan Gunawan itu memang punya caranya Sendiru untuk menyatakan cinta Dan dia ini gak suka untuk Dijodoh-jodohin Jadi sebenarnya kalau Seperti ini tuh kita tahu bahwa Oh jangan-jangan selama ini Dia juga keberatan saat orang Mendoakan dan mengharapkan dia dengan Ayu Tapi ya ini adalah satu hal yang harus dihormati Dan memang kalau dia gak ingin melakukan ini Kita hormati Ivan Gunawan seperti itu Tapi yang pasti Sayangnya igun terhadap Ayu Ini sudah tidak bisa diragukan lagi Coba kalian Yang kebetulan nonton Atau melihat Tuliskan Ini kira-kira di Youtube mana Yang kelihatan banget care-nya Karena disini pun Di akhir cerita Ini terlihat bahwa Ivan Gunawan ini Memeluk Ayu Ting Ting Kalau udah seperti ini Gak ada yang ngomongin Cuman kalau Ayu Ting Ting ini Dilus-lusul orang lain Ini kayaknya jadi permasalahan Tapi ya ini tadi Kalau saya lihat disini Ini Ivan Gunawan ini Jadi seperti seorang kakak Gak kakak juga ya Tapi ini melindungi banget gitu Dan sosoknya juga karena tinggi Besar Ayunya itu kecil Terus dipeluk seperti itu Ayu itu merasa nyaman banget Ada di pelukan Ivan Dan kalau dilihat lebih jauh lagi Walaupun pernah memiliki rasa Kepada seorang wanita Saat dia masih SMP Dan wanita ini adalah seorang public figure Yaitu Rosa Nah Ivan Gunawan ini mengatakan Bahwa kali ini Dia gak berani berkomitmen Mungkin terjadi sesuatu Yang membuat dia trauma Atau apa Tapi intinya ini Yang ingin disampaikan Gue lagi gak mau berkomitmen Dengan seseorang Dan Ayu Ting Ting ini Ya pasti Kalau saya pikir sih ya Tidak salah satunya Dan harapannya adalah Komitmennya mungkin Menjadi sesuatu yang Ini gak bisa disebutkan Tapi dari sini Dia tetap bisa melindungi Memberikan kasih sayang Dan selalu ada Di sampingnya Dan kalau dilihat dari talkshow itu tadi Apakah betul kartunya Seperti kakak dan adik Dia akan selalu ada di sekitarnya Dan dia mengatakan bahwa Akan selama-lamanya Menjaga Ayu Ting Ting ini Dan ini adalah satu hal Yang akan Ya tadi menjaganya dengan cara sendiri Dan kalau dilihat dari kartu ini Jelas bahwa Saat si kakak ini Memberikan sesuatu yang dianggap Adiknya ini tadi Dia memberikan tanpa Ada sebuah harapan Untuk mendapatkan cinta kembali Dan ini adalah sebuah cinta Tanpa syarat Dan kalau saya lihat Apakah memang ada pernikahan Atau tidak Kita akan lihat bahwa Kayaknya kalau saya bilang sih Kalau boleh ditegesin ya disini Kayaknya gak akan ada pernikahan Antara Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan Saya gak mau duluin Sang kuasa Tapi kalau yang saya lihat dari kartu Kedepannya ini Belum ada mengarah kesana Dan kayaknya gak ada kesana Asmara ini bukan asmara yang Seperti kita alami Dan ini juga yang ingin disampaikan Dengan ya Dia ingin memberikan rasa yang tersendiri Dengan cara yang berbeda Dan harapannya ini bisa diterima Dan orang-orang tidak menjudge mereka berdua Itu sih sesuatu yang ingin disampaikan Dan digarisbawahi disini Dan kalau dilihat disini Bahwa permintaannya itu kepada Ya walaupun mereka ini sabar Mereka ini tetap manusia Walaupun mereka ini public figure dan celebrity Mereka tetap Insan manusia yang memiliki perasaan Dan saat orang-orang ini berkata jahat Dan sebagainya Mereka akan sedih Jadi kalau ingin disampaikan Permintanya adalah Stop komen yang berlebihan Dan Ya intinya adalah Terlalu menjudge Mengarahkan mereka harus seperti apa Dan harapannya Tadi fans Dan para pencintanya ini tadi Menerima mereka Apa adanya Tetapi Kalaupun ternyata namanya haters Yang mereka pasti akan tahu Bahwa Haters will gonna hate Dan ini pun akan tetap terjadi selama-lamanya Tapi Hidup di dunia entertainment Pasti ada Positif dan negatif Kalau kita Memiliki seseorang yang menyayangi Di saat yang sama Pasti banyak orang yang juga Membenci kita Dan saya pikir All the best untuk Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting Apapun hubungannya Saya pikir mereka berdua ini adalah Insan yang cocok Saling bisa mengerti Satu dan yang lain Dan Apapun yang mereka sebut diantara mereka Apakah persahabatan Kakak dan adik Dan sebagainya Harapan saya ini akan terjadi terus Sampai ajal memanggil mereka Terima kasih Sampai jumpa Dan salam Sampai jumpa